Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher jika pada video sebelumnya kita sudah belajar bypass iCloud dalam posisi iPhone sudah terkunci tampilan login iCloud atau Hello Screen maka kali ini kita akan coba untuk bypass iCloud pada iPhone 6s Plus lagi dalam posisi passcode, kunci layar atau tampilan iPhone tidak tersedia jadi ini adalah iPhone 6s Plus dengan kondisi lupa kunci layar di dalamnya sudah terlogin iCloud dan fitur pencarian perangkatnya aktif kita akan coba untuk bypass agar handphone bisa masuk ke tampilan menu tidak terkunci iCloudnya dan kartu SIM fitur data seluler bisa digunakan lagi oke kita siapkan kabel data komputer kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita di sini kita akan cek dulu status pencarian perangkatnya maka kita jalankan triutool terlebih dahulu kemudian kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data dalam posisi recovery mode jadi kita matikan dulu iPhone nya kemudian kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data tekan dan tahan tombol home sambil menekan tombol home kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data sampai masuk ke recovery mode setelah masuk di recovery mode lepaskan tombol home nya sekarang iPhone berada di recovery mode dan sudah terbaca oleh triutool di sini bisa kita copy serial number nya kemudian kita pastikan pada website yang bisa kita gunakan untuk mengecek status pencarian perangkat silahkan bisa gunakan website apapun hasilnya adalah fitur pencarian perangkat pada iPhone ini on jika kita paksa untuk melakukan flashing firmware maka iPhone akan terkunci kita akan coba untuk bypass agar iPhone bisa masuk ke tampilan menu untuk aplikasi bypass nya kita masih menggunakan aplikasi gratis yaitu ROM FW bagi teman-teman yang belum memiliki ROM FW silahkan download dulu link download nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi bagi teman-teman yang belum punya akun di ROM FW silahkan bisa pilih menu register new account masukkan username dan kata sandi kemudian pilih menu register kalau sudah terdaftar kita ketikkan username dan kata sandinya untuk kita loginkan pada ROM FW tool ini kemudian setelah username dan kata sandi kita ketikkan kita pilih menu login dan kita tunggu sampai ROM FW nya berjalan dan juga untuk menjalankan ROM FW ini kita membutuhkan komputer kita terhubung ke jaringan internet yang kencang kemudian pada ROM FW langsung saja kita masuk menu iPhone dan kita pilih menu open RAM disk new 1 langsung kita klik saja saat menjalankan menu RAM disk ini akan berjalan juga browser secara otomatis yang langsung mengakses channel YouTube dan juga channel telegram ROM FW bagi teman-teman bisa gunakan channel telegram ini untuk diskusi apabila mengalami masalah saat mengoperasikan ROM FW ini oke untuk browsernya kita minimize saja selanjutnya kita cari menu RAM disk nya bisa kita buka di taskbar jika tidak muncul selanjutnya kita posisikan dulu aplikasi RAM disk nya atau menu RAM disk nya ini agar gampang kita simak oke selanjutnya kita pilih menu check device di pojok kiri atas kemudian kita pilih menu DFU helper lalu kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data sebelum tampilan DFU helper nya muncul langsung kita hubungkan iPhone ke komputer dalam posisi recovery mode seperti ini atau dalam posisi normal sama saja kemudian kita tunggu sampai tampilan DFU nya muncul seperti ini oke dari sini kita akan langsung masuk ke DFU mode caranya bisa kita klik menu start kemudian kita ikuti panduan yang ada di layar kita tekan tombol power dan tombol home pada iPhone ini kemudian tunggu waktu selesai di nomor 2 lalu kita lepaskan tombol power nya tahan dulu tombol home nya sampai iPhone ini masuk ke DFU mode baru kita lepaskan tombol home nya setelah iPhone berhasil masuk ke DFU mode jika berhasil masuk ke DFU mode maka akan muncul notifikasi sukses jika gagal silahkan ulangi lagi oke sudah sukses fully DFU mode sekarang kita bisa klik ok kemudian kita lanjutkan untuk bypass iPhone ini selanjutnya kita pilih lagi menu check device kemudian kita pilih menu check device lagi yang pojok kiri atas ini kemudian kita tunggu sebentar sampai proses check device nya selesai jadi proses check device ini sama dengan proses PWN DFU jika menggunakan unlock tool kita tunggu sampai muncul tulisan dan warna hijau seperti ini selanjutnya kita pilih menu boot device iOS 15-16 kemudian kita pilih menu yang atas yaitu boot RAM disk 12-15 karena iPhone 6s plus ini masih menggunakan iOS 15 langsung kita klik aja boot RAM disk 12-15 dan kita tunggu sampai proses booting RAM disk nya selesai oke untuk proses boot RAM disk ini memang lumayan lama karena ada aktivitas mendownload file dari server ROM FW ini jadi pastikan teman-teman menggunakan koneksi internet yang bagus jika gagal pada saat proses mount device silahkan bisa ulangi lagi prosesnya dari awal jika ternyata masih gagal teman-teman bisa melepas baterai nya kemudian pasang lagi dan untuk melepas baterai berarti harus melepas LCD nya oke kita tunggu sebentar ini sudah hampir masuk proses mount device dan kita tunggu sampai proses mount device nya selesai muncul notifikasi sukses SSH connection working continue to hello or passcode bypass dari notifikasi ini bisa kita klik ok selanjutnya kita menuju ke menu passcode di sini kita pilih menu passcode backup kemudian kita tunggu sampai proses backup passcode nya selesai jadi untuk durasi backup passcode ini juga lumayan lama kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai lalu muncul notifikasi ROM FWS dengan keterangan hey do you want me erase device atau factory restore kita pilih menu ok saja maka handphone akan reset ke pengaturan pabrik dan kita tunggu sampai proses factory restore nya selesai lalu ada notifikasi sukses lagi activation backup and erase success in your device bisa langsung kita klik ok saja dan kita tunggu sampai proses loading iPhone ini selesai jadi sekarang kita sudah pada tahap mereset iPhone tadi sudah sukses untuk melakukan backup passcode maka setelah itu iPhone tereset factory sampai di sini tentu saja semua data-data pada internal iPhone ini akan hilang kemudian muncul tampilan seperti ini jadi iPhone di kunci ke pemilik ya untuk tampilan ini aman aja tidak perlu takut ini bukan terkunci iCloud nya sampai di sini yang akan kita lakukan adalah masuk ke recovery mode aja lagi bisa kita matikan dulu iPhone nya kemudian kita masuk ke recovery mode pada iPhone ini dengan menekan tombol home pada iPhone nya sambil menekan tombol home kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data kita tahan dulu tombol home nya sampai muncul tampilan recovery mode pada iPhone ini kemudian kalau sudah masuk ke recovery mode kita letakkan lagi iPhone nya kita menuju ke ROM FW di sini langsung aja bisa kita pilih menu check device lalu kita pilih lagi menu DFU helper untuk masuk ke DFU mode oke kita tunggu sampai tampilan panduan DFU nya muncul cara masuk ke DFU nya sama seperti tadi klik tombol start kemudian kita tekan tombol power sama tombol home pada iPhone ini dan kita tunggu sampai timer pada nomor 2 habis lalu kita lepaskan tombol power nya tahan dulu tombol home sampai iPhone ini terbaca sebagai DFU mode oleh ROM FW tool nya perhatikan timer nomor 3 belum selesai ya kalau timernya belum selesai jangan kita lepaskan tombol home nya dan sudah muncul notifikasi sukses bisa kita lepaskan tombol home nya langsung kita klik ok lagi kemudian kita pilih lagi menu check device di pojok kiri atas lalu kita pilih lagi menu check device kemudian kita tunggu sampai proses check device nya selesai untuk durasi prosesnya masih sama dengan yang kita lalui di awal tadi kita tunggu sebentar sampai muncul tulisan dan warna hijau kemudian kita pilih menu boot device iOS 15-16 lagi dan kita pilih menu boot RAM disk 12-15 kemudian kita tunggu sampai proses boot RAM disk nya selesai untuk durasi boot RAM disk yang kedua ini kemungkinan sama dengan yang pertama sudah kita lakukan tadi kita tunggu lagi sampai proses mount device nya selesai disini masih di tampilan starting SSH server kemudian mount device oke sudah sukses ya SSH connection working continue to hello or passcode bypass disini bisa kita klik ok notifikasi yang muncul selanjutnya langkah yang terakhir kita pilih menu passcode activate dan kita tunggu sampai proses aktifasinya selesai langsung aja kita klik menu passcode activate kemudian kita tunggu sebentar ini dia untuk proses langkah yang terakhir sudah berjalan untuk proses aktifasinya ini kira-kira membutuhkan sekitar 30 detik sampai dengan 1 menit ya kita tunggu saja setelah selesai ada keterangan seperti ini hai do you want me disable otak update nah kita pilih ok saja agar update firmware nya bisa ter disable dan iPhone tetap aman tidak otomatis update firmware nya karena jika mendadak firmware nya terupdate kemungkinan iPhone akan terkunci iCloud nya kalau untuk seri iPhone yang sudah tidak mendapatkan update iOS mungkin aman ya seperti iPhone 6 kan sudah tidak mendapatkan update iOS oke disini ada keterangan sukses device successfully activated kita klik ok saja kemudian iPhone akan otomatis restart kita tunggu aja sampai masuk ke tampilan menu dan ini dia hasilnya oke sampai disini bisa kita lepaskan kabel data dari iPhone ini kemudian akan kita cek jadi bagi teman-teman yang belum paham kenapa kita melakukan backup passcode pada iPhone sebetulnya kronologinya seperti ini jadi iPhone 6s Plus yang aku pegang ini mengalami kasus lupa kunci layar jika kita acak kunci layarnya maka akan muncul keterangan iPhone tidak tersedia dan jika kita lakukan flashing paksa maka iPhone akan terkunci iCloud nya karena pemilik iPhone ini lupa username ataupun email dan juga kata sandi iCloud nya kita tidak mau ambil resiko untuk melakukan flashing karena khawatirnya iPhone akan terkunci iCloud nya tadi sudah kita cek di awal menggunakan website untuk mengecek status pencarian perangkat atau find my iPhone ternyata hasilnya adalah on jika kita paksa melakukan flashing pada iPhone ini maka jelas akan terkunci oleh sebab itu kunci layar yang lupa kemudian iCloud juga lupa akhirnya kita melakukan bypass passcode pada iPhone ini menggunakan tool gratis yaitu ROM FW kemudian salah satu keuntungan ketika kita melakukan bypass iPhone dalam posisi passcode seperti ini dan iCloud yang lupa seperti ini adalah fitur seluler nya masih bisa kita gunakan dengan catatan email pada iPhone ini tidak terblokir disini kartu SIM nya bisa terbaca namun entah mengapa sinyal tidak muncul bisa jadi karena faktor lokasi atau SIM card yang aku pakai ini mati ya sementara ini SIM card yang aku pakai aktif ada di kamera handphone yang buat aku ngerekam ini jadi kita tidak bisa ngecek oke kita coba untuk searching manual dulu jaringannya jika pada bagian jaringan iPhone ini normal tidak ada kendala baik itu dari sisi komponen hardware nya ataupun software nya ataupun dari email nya yang tidak terblokir maka sudah bisa kita pastikan iPhone ini kembali normal bisa kita gunakan dengan fitur seluler yang aktif hanya saja disini kemungkinan email dari iPhone ini kena blokir ya karena untuk kartu masih bisa kebaca tapi ternyata keterangannya tidak ada jaringan sekarang kita coba untuk searching manual jaringan nya kita tunggu apakah muncul nah ini dia untuk jaringan nya muncul berarti seharusnya kartu SIM tidak masalah kemudian komponen hardware harusnya tidak masalah ya kemungkinan memang email nya yang kena blokir yang jelas iPhone ini sudah berhasil kita bypass baik itu passcode ataupun iCloud nya dan ini adalah iPhone 6s Plus dengan versi iOS yang paling baru yaitu iOS 16.8 bagi teman-teman yang mendapati kasus serupa pada iPhone lain bisa menggunakan metode ini tapi hanya terbatas untuk seri iPhone 5s sampai dengan iPhone 10 saja artinya hanya bisa kita gunakan untuk iPhone 10 ke bawah atau iPhone X ke bawah iPhone XR, XX kemudian 11, 12, 13, 15 belum bisa menggunakan metode ini oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati salak